selamat pagi ya teman-teman kali ini saya akan bahas tentang taksi draper atau akun maksim jadi apabila kalau teman-teman baru membuka akun maksim draper kalian ada tulisan error atau kata sandi salah itu sebaiknya ditekan yang ada angka oke ada tulisan oke ya teman-teman kita tekan saja sesudah kita tekan oke selanjutnya masuk kita mencoba untuk masuk ke akun maksim draper kita ya masing-masing ini kebetulan punya saya sendiri jadi tinggal tekan masuk saja ya teman-teman nah seperti ini nanti lagi loading dia masih ada tulisan kata sandi salah jadi kalau seminit misalnya ada kata sandi salah ditekan oke lagi kalian keluar dulu tekan yang paling di tengah paling bawah ya teman-teman kalian refresh atau kalian bersihkan sesudah kalian refresh atau bersihkan masuk ke taksi draper kalian ya yang pengemudi yang warna hitam kalau buat penumpang warna kuning kita tekan saja yang ini ya teman-teman yang sebelah sopi nah sesudah ditekan ditunggu sebentar apakah bisa nanti masih tertulis error kalau masih tulisan error jadi kita jalan satu-satunya teman-teman kita minta kata sandi jadi dapatkan kata sandi baru kita tekan saja nah jadi ini bisa lewat SMS bisa juga lewat panggilan jadi kebetulan saya mau bisa kita lewat SMS sesudah kita lewat SMS masukkan nomor HP teman-teman nomor HP kalian masing-masing ya ini kebetulan nomor HP saya sendiri di akun maksim driver saya jadi kita meminta kalau ada tulisan error ya kita meminta sesudah kita meminta ditunggu sebentar kata sandi terkirim di nomor HP jadi kalau sudah terkirim kita langsung kembali lagi kita tekan di pesannya ya teman-teman sudah kita tekan pesan langsung masuk ini teman-teman seperti ini saja ya cara apabila ada tulisan di maksim driver kalian ada tulisan error jadi seperti seperti ini saja ada video ini diulang lagi tidak apa-apa ini langsung bisa jadi cara mengataskan mengatasin akun maksim driver yang lagi error seperti ini saja wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu aspal ya teman-teman